Polisi janji sikat pelaku teror di 13 daerah rawan KKB. Kepolisian daerah Papua mengantisipasi 13 daerah rawan gangguan keamanan menjelang tanggal 1 Desember tahun 2023. Tanggal itu kerap diperingati sebagai hat OPM. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, mengatakan 13 wilayah rawan konflik meliputi basis KKB. Sehingga, kepolisian akan bersinergi dengan TNI untuk meningkatkan patroli keamanan. Aparat gabungan TNI dan Polri terus memantau pergerakan KKB dengan meningkatkan patroli keamanan dan penegakan hukum bagi kelompok yang kerap melakukan aksi teror dan penembakan terhadap aparat keamanan dan warga setempat, katanya. Sebanyak 13 rawan gangguan KKB yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Duga, Puncak, Puncak Jaya. Kemudian Lani Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Dogiay, Paniay, Intan Jaya, Yalimo, dan Kota Jayapura. Terpisah, tokoh masyarakat Jayapura, Papua Neles Monim, mengatakan pihaknya mengajak seluruh masyarakat di daerah itu untuk tidak memperingati hat OPM itu. Kami juga berharap supaya aparat keamanan dapat menindak tegas kelompok-kelompok yang menghambat pembangunan di Papua, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!